Kita akan lanjutkan belajar tentang KotikMeter 4 Materi kali ini kita akan membahas tentang controller Kita akan lihat di dalam diagramnya Sini dari user kemudian masuk ke controller Jadi controller inilah yang akan menerima semua permintaan dari kita Nanti kita akan membuat controller sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi masing-masing menu ini akan diwakili oleh satu controller Kita akan jalankan VS Code nya di dalam sini Controller itu ada di dalam folder controller ini Jadi di add kemudian masuk ke dalam controller Nah di dalam controller ini kita akan membuat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi kita akan membuat kategori sudah kita buat Kita buat dulu nanti saya akan jelaskan Berikutnya adalah menu Di dalam sini kita akan copy dari home Atau dari kategori tidak apa-apa Saya copy dari home saja Copy Kemudian kita paste di dalam controller Nah ini hasilnya Kemudian kita rename Kita akan buat menjadi menu.php File dari menu ini Harus sama dengan kelas yang di dalam sini Kita akan pilih nama di dalam sini Menu Kemudian menu extend base controller Kita ctrl S Kita akan coba lihat hasilnya di dalam sini Di dalam controller ini Di C4 Ini sudah kita jalankan Kita coba panggil dia dengan menu Kita enter Nah ini Ini dia sudah jalan Kita akan coba tambahkan function Di dalam menu ini Kita akan buat Di dalam sini Kita enter Kita akan buat function Kita akan beri nama function itu select Kemudian di dalam sini Kemudian di dalam sini Ini kita kasih echo Kemudian Untuk menampilkan data Nah ini Kita simpan Ctrl S Untuk memanggil function select ini Function select ini ada di dalam menu Jadi yang diambil pertama adalah Dalam sini menu Kemudian kita panggil functionnya Kita kasih garis miring Kemudian functionnya adalah select Kita enter Nah ini untuk menampilkan data Saya tambahkan dengan H1 Supaya dia tampil lebih besar H1 Kemudian di dalam sini Kita juga tambahkan dengan H1 Kita ctrl S Kemudian kita akan lihat Hasilnya Ini untuk menampilkan data Kita coba buat function satu lagi Di bawahnya Kita akan buat sebuah function Func Kita akan beri nama dengan Update Di dalam update Kita ada variable di dalam sini Nanti kita akan gunakan Kita kasih Dollar ID Kita isi dulu dengan Nul Kemudian di dalam sini Kita akan tambahkan Eko Kemudian kita kasih Petik-petik Untuk Update data Dengan ID Nah disini kita kasih titik Dollar ID Kita kasih titik koma Kita ctrl S Function update ini Ada di dalam Kelas menu Berarti di dalam sini Kita akan menu Kemudian kita kasih dia Update Update Nah ini Update data dengan ID Kita kasih H1 juga Di dalam sini H1 Kemudian di dalam sini Kita kasih H1 Kita ctrl S Kita refresh Kita lihat hasilnya Nah untuk update Dengan ID Sekarang Untuk memasukkan Dari variable Yang akan masuk Ke dalam sini Jadi dalam kurung ini Kita isi variable nya Adalah Dengan menambahkan Garis miring Saya isi dengan Angka 1 Nah ini Satunya ada Di dalam sini Kalau ini Saya bisa masukkan lagi Saya pindahkan saja Ke dalam sini Ini Ini titiknya saya Hapus Pertol S Kita refresh Kita lihat hasilnya Nah ini 1 Kalau disini saya isi dengan 2 Saya enter Nah ini berubah jadi 2 Jadi cara kerjanya adalah Yang pertama Yang pertama Dipanggil dulu Nama dari kelasnya Nama kelas itu Sama dengan Nama dari filenya Jadi nama kelas ini Nama kelas yang di dalam sini Ini sama dengan Nama file Jadi diaori dengan Uruh besar Nama kelasnya Dalam menu .php Ini sama dengan Nama filenya Kemudian dari dalam sini Baru garis miring berikutnya Masuk ke dalam Function Setelah masuk ke dalam Function berikutnya Adalah Memanggil parameternya Nah ini sebaik dengan Parameter Kalau saya tambahkan lagi Di dalam sini Koma Kemudian Saya vote lagi Dollar Nama Kemudian Saya isi dengan Juga Supaya tidak error Kalau misalnya Kita tidak mengisi Di dalam sini Ini saya coba Refresh Nah ini Ini saya akan Tambahkan parameternya Di dalam sini ID Kemudian saya kasih Pagi Spasi Dollar Nama Nah ini Kita ctrl S Kalau saya tambahkan lagi Di dalam sini Dollar Nama Misalnya Pisang Ini yang ketemu Untuk update data Dengan ID 2 namanya Pisang Jadi cara Melihatnya Di dalam sini Perhatikan URL nya Ini URL Atau Yuri Ini Ini digunakan Untuk memanggil Sementara ini Menjawab Jadi ini request nya Kemudian ini Respon nya Dalam request nya Itu diatur Dalam kontrolernya Yang pertama Dan memanggil Kontrolernya Kontrolernya Ini namanya Menu Menu Dalam sini Ini Menu Kemudian Dari menu itu Masuk ke dalam Function 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 nya Ada di dalam sini Function update Di function update Berikutnya Adalah garis miring Berikutnya Itu adalah Parameter nya Parameter 2 Ini parameter ID Kemudian berikutnya Ada lagi Parameter Yang namanya Nama Nama Ini Pisang Itu cara Pemanggilannya Pemanggilan Dari Kontroler Pemanggilan Dari Kontroler Jadi Kontroler itu Kalau di dalam Continitor Yang pertama kali Dipanggil Dari Ini URL Ini adalah Kontroler Baru Kontroler itu Nanti dia akan Mengerjakan Apa Memerintahkan Apa Sesuai dengan Permintaan Yang ditulis Di dalam Alamat URL Itu cara Kerja Dari Kontroler Yang harus Dipahami Kita akan Coba Membuat Beberapa Function Di dalam Kategori Kita akan Tambahkan Function Index Kita akan Buat Kategori Untuk Nanti Kita gunakan Di dalam Program Yang pertama Adalah Select Ini Tidak Ada Kemudian Kita Put Lagi Function Lagi Nanti Kita akan Gunakan Ketika Membuat Aplikasi Restoran Function Berikutnya Adalah Select Where Kita akan Tambahkan Di dalam Sini $ID Kita isi Dengan Nul Kita akan Buat Lagi Function Lagi Kita akan Buat Namanya Adalah Form Insert Nanti Kita akan Tampilkan Form Menggunakan Form Insert Kemudian Berikutnya Adalah Function Lagi Function Di dalam Sini Kita akan Beri Nama Form Update Update Nah ini Form Update Nanti Kita akan Cek Apakah Dia pakai ID Atau Tidak Kemudian Di dalam Sini Setelah Masuk Kedalam Pembuatan Dari Restoran Kemudian Ini Kita Kasih Update Kita Butuh Di dalam Sini Dollar ID Sementara Kita isi Dengan Nul Berikutnya Adalah Function Ini Kita Kasih Delete Delete Di dalam Sini Kita akan Masukkan Lagi Dollar ID Dollar ID Di dalam Satu Controller Ini Kita Meletakkan Beberapa Function Yang akan Kita Gunakan Nanti Di dalam Program Kita Control S Kita Akan Perhatikan Perbandingan Dengan Menggunakan Yang PHP Natif Ini Di PHP Natif Ini Kalau kita Lihat Di dalam Foldernya Jadi Di dalam Foldernya Kalau kita Masuk Ke Admin Kemudian Di sini Ada Folder Kategori Masing-masing Kategori Ini Delete Insert Select Dan Update Kalau Nanti Di dalam Code Igniter File File Ini File File Ini Delete Insert Select Update Itu Diwakili Oleh Function Jadi Kita Nanti Cukup Mewakili Menggunakan Function Kita Akan Coba Kita Akan Tampilkan Ego Menampilkan Semua Data Nah Ini Kita Copy Kemudian Kita Buat Dalam Sini Ego Ini Data Yang Dipilih Kemudian Insert Kita Buat Menampilkan Form Insert Jadi Nanti Untuk Insert Ada Form Yang Ditampilkan Disini Nah Ini Menampilkan Form Update Berikutnya Adalah Kita Akan Disini Ini Proses Update Data Nanti Proses Data Ini Menggunakan Function Update Ini Kemudian Ini Kita Copy Kita Paste Dalam Sini Proses Delete Data Kita Ctrl S Kita Cek Di Kategori Ini Kita Akan Cek Satu Satu Kita Akan Masuk Kedalam Sini C4 Di Dalam Ini Kita Post Menjadi Kategori Nah Ini Belajar C4 Kalau Kalau Saya Tambahkan Dengan Select Menampilkan Semua Data Kalau Saya Ganti Dengan Select Where Menampilkan Data Data Yang Dipilih Jadi Sesuai Dengan Nama Function Function Yang Sudah Kita Buat Form Insert Berikutnya Adalah Form Insert Nah Ini Menampilkan Form Insert Itu Cara Kerja Dari Controller Yang Harus Dipahami Saya Akan Ulangi Lagi Caranya Adalah Kita Membuat Sebuah File Di Folder Controller Ini Kemudian File Itu Kita Beri Nama Dan Nama Dari File Yang Kita Buat Itu Harus Sama Dengan Nama Kelas Nama Kelas Nah Di Dalam Itu Kemudian Di Dalam Kelas Kita Isi Dengan Function Function Atau Method Yang Nanti Akan Dipanggil Oleh URL Yang Ada Di Dalam Sini Proses Pemanggilannya Adalah Nama Function Nama Kelas Nya Dulu Kemudian Nama Function Kalau Dia Terdapat Parameter Seperti Dollar ID Ini Contoh Update Kemudian Dollar ID Saya Akan Beri Contoh Lagi Update Kemudian Kita Kasih Parameter 2 Kategori Kemudian Update Nah Ini Belum Ditampilkan Update Data Saya Akan Tambahkan Dollar ID Kita Control S Kemudian Kita Refresh Di Dalam Sini Nah Ini Menampilkan Proses Update Data 2 Itu Cara Kerja Dari Sebuah Controller Yang Harus Dipahami Kita Akan Lanjut Ke Materi Berikutnya Dari SMK Tutorial SMK Revit Terima Kasih Sebuah Di Us Is an